Seperti tahun sebelumnya, penerimaan peserta didik baru jalur mitra warga dibuka sebelum PBDB reguler tingkat SMP digelar. Seperti di SMP Negeri 22 Surabaya ini yang membuka jalur mitra warga untuk warga miskin di sekitar sekolah. Pendaftaran dibuka selama 4 hari sampai tanggal 30 Mei 2018. Hari pertama dibuka sebanyak 30 pendaftar, sudah menyetorkan berkasnya ke panitia. Anime masyarakat untuk jalur mitra warga cukup banyak meski yang diterima hanya 17 orang saja. Ya, satu diantaranya ada SKTM, KIP, kemudian nanti ada proses untuk survei di lapangan. Tentu dari SKTM ada pengantar RT, RTW, Lurusang sampai Lura. Ya itu yang bagus bagi kami dari syarat pendaftaran itu. 5 persen dari yang kita terima nanti, ya kurang lebih ada sekitar 20-an dari jumlah siswa yang akan kita terima. Kalau tahun lalu Pak ya, ini kan masih proses awal ya, tentu bisa hari ini dan Lusa ada pertambahan, ini yang belum-belum tahu. Hanya kemarin 1 banding 3, artinya yang kita butuhkan 1, artinya 1 kelompok itu nanti yang daftar kurang lebih ya 3 kalinya. Kalau kita butuhkan 20, yang daftar itu sampai 60-an, yang di SBA 22. Berarti harus 2 per 3-nya yang ini, terlepas dari 22. Jalur mitra warga dianggap memiliki potensi protes cukup tinggi. Menurut catatan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, pelapor terkait transparansi jalur mitra warga tiap tahun sangat tinggi. Pelapor umumnya menanyakan tentang prosedur penerimaan jalur mitra warga dan klasifikasi yang diterima sekolah tersebut, karena kebijakan penerimaan mitra warga dibebankan langsung oleh pihak sekolah. Kenyataan ini membuat Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur memberi penegasan kepada sekolah agar ada transparansi penerimaan mitra warga. Jangan sampai pendaftar tak tahu menahu bagaimana proses seleksi siswa yang bakal diterima. Untuk mitra warga yang perlu saya kritisi, yang pertama adalah perlunya untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi di lapangan. Bisa saja seorang yang mempunyai KIP ataupun memulai SKTM ternyata di dalam faktanya tidak seperti itu. Jadi yang perlu untuk dilakukan oleh panitia adalah melakukan verifikasi faktual, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang perlu saya kritisi adalah transparansi. Transparansi itu maka masyarakat ini sebetulnya perlu diberi penjelasan bagaimanakah proses penentuan yang diterima melalui jalur warga ini. Kriterianya apa, kemudian kenapa yang dari 50 pendaftar, kalau kemudian diambil 17 itu kriterianya apa saja, itu perlu dijelaskan kepada warga. Itu yang terpenting. Jadi ada dua hal, yang pertama mengenai verifikasi, yang kedua mengenai transparansi atau penjelasan kepada warga. Ombudsman RI di Jawa Timur akan menerima pengaduan selama proses PPDB, SMP maupun SMA berlangsung. Pasalnya banyak yang tidak memahami proses administrasi hingga penerimaan siswa nantinya.